Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyerahkan surat keputusan remisi umum atau RU secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh dalam rangka hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Rabu 17 Agustus 2022. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Rahmat Renaldi dalam laporannya menyampaikan RU menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurangan hukuman atau remisi bagi narapidana diberikan pemerintah sebagai wujud pengamalan amanat perundang-undangan. Ia menyebutkan sebanyak 32 unit UPT Pemasyarakatan Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh dengan jumlah penghuni lapas atau rutan per tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 8.446 orang yang terdiri dari 1.535 tahanan dan 6.911 narapidana. Serta yang berhak mendapatkan remisi di HUD RI ke-77 hari ini, sebanyak 5.912 orang dengan rincian 5.896 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 16 orang mendapatkan remisi umum 2. Pelaksanaan penyerahan remisi umum ini juga dilangsungkan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota se-aceh yang diberikan langsung oleh bupati dan wali kota di masing-masing daerah. Terima kasih telah menonton!